Intro Suasana menegangkan terekam kamera prajurit Batalion 1 Brigade keempat LPR Rekamannya rame beredar di telegram pada Sabtu 27 Agustus 2022 Serangan dari peloton pengintai Batalion 1 Brigade keempat LPR terhadap posisi pasukan Ukraina terjadi di dalam parit Sejumlah prajurit berpita merah itu terlihat melakukan tembakan mematikan saat berjalan menyusuri parit benteng pertahanan itu Tembakan berkali-kali yang diluncurkan pasukan LPR hingga parit tersebut dipenuhi asap tebal Membuat pasukan Ukraina keterketir dan lari bersembunyi Terima kasih telah menonton! Terima kasih belah Terima kasih telah menonton! 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 Et� elevated... Tidak ada di magazin, tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat, tidak ada di tempat. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Rusia merilis secara total 273 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1.813 kendaraan udara tak berawak, 369 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 400 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Total 46.250 ranjurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-184. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!